Sidik jari dapat merekam perbuatan manusia? Benarkah? Setiap umat manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai keunikannya tersendiri. Mulai dari mata, hidung, bulut, semua pasti terlihat berbeda. Bahkan sampai hal terkecil seperti sidik jari pun juga berbeda dan tidak ada satupun yang sama di dunia ini. Berbicara mengenai sidik jari dan keunikannya pasti sudah menjadi hal yang sudah sering kita perbincangkan. Tapi, pertanyaan demi pertanyaan terkadang sering singgah di benak kita, sebenarnya mengapa sih Allah SWT itu menciptakan sidik jari yang berbeda-beda? Pemirsa, sidik jari itu merupakan sebuah cap jari yang digunakan sebagai identitas. Maka dari itu, setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda-beda. Menurut penuturan dari Harun Yahya, pola sidik jari yang kita miliki ini, seperti sebuah barkot atau kode garis, di mana sistem pengkodean ini memiliki makna yang sangat khusus pada penekanannya. Karena itulah, setiap orang yang hidup atau yang pernah hidup di dunia ini memiliki seri atau tanda cap jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Mengenai keunikan dari fakta yang ada, ternyata Allah SWT telah menyimpan beberapa misteri mengenai sidik jari. Dan Allah pula yang mengungkapkan mengenai rahasia sidik jari tersebut, melalui Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan menyumpulkan kembali tulang belonangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 5. Dari ayat tersebut, terlihat bahwa Allah SWT memprioritaskan ujung jari manusia dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Dan jawabannya ialah, karena anggota tubuh manusia seperti mata, hidung, telinga bisa saja sama dengan orang lain. Sedangkan tidak, pada sidik jari. Sidik jari memiliki suatu ciri khusus yang tidak serupa, dan tidak saling mendekati antara satu dengan yang lainnya. Ciri khusus tersebut belum pernah ditemukan sampai pada akhirnya Al-Quran Yil Karim diturunkan setelah 12 abad kemudian atau sekitar akhir abad ke-19. Pengetahuan modern juga menemukan bahwa pada kulit atas di ujung-ujung jari terdapat beberapa lipatan dan tonjolan. Lalu lipatan dan tonjolan ini terdapat lubang mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan ujung lubang ini berakhir pada saluran kelenjar keringat yang berada di bawah kulit. Pemirsa, penjelasan ilmiah mengenai sidik jari ternyata merupakan pengetahuan baru bagi kita. Lantas, apakah Anda sudah tahu mengenai identitas yang tersembunyi di dalam sidik jari? Sidik jari seperti sudah menjadi kartu identitas bagi kita. Hanya tinggal mencap sidik jari kita, maka riwayat dan identitas kita sudah tertampang dengan jelas. Karena sebelum manusia dilahirkan, sidik jari sudah mencapai bentuk akhir dan akan tetap sama seumur hidup, kecuali ada bekas buka yang menetap dan menutup sidik jari. Pemirsa, sidik jari memang merupakan sebuah identitas yang tersembunyi bagi diri kita. Tapi, apakah benar sidik jari dapat merekam perbuatan manusia selama hidup di dunia? Mengenai sidik jari yang dapat merekam, memang seringkali sidik jari diasumsikan sebagai alat perekam audio, di mana pola rekaman pada CD sama dengan pola rekaman sidik jari. Maka dengan kata lain, di tangan-tangan manusia ada rekaman-rekaman suara semasa hidup dunia. Tapi, rasanya suara saja tidak cukup sebagai alat pembuktian. Lantas, di manakah pembuktian visual pada tubuh manusia? Pemirsa, kaki-kaki manusia ternyata memiliki rekaman gambar terhadap apa yang mereka terbuat semasa hidupnya di dunia. Tubuh kita bisa merekam karena tubuh kita satu-satunya benda di alam semesta ini yang mengandung maktet yang terbesar, atau giant magnet. Karena itu ada alat scanning buat pasien di rumah sakit namanya MRI atau Magnetic Resonance Image. Manusia adalah perekam yang terbaik. Maka rekamlah apa-apa yang baik buat diri kita. Bisa berupa ucapan, buatan, serta pandangan atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Lantas, bagaimanakah bagi mereka yang cacat tidak punya tangan dan kaki? Seperti apa kesaksiannya? Pemirsa, selama manusia punya kulit yang diasumsikan sebagai pita kasetnya, maka dia dapat merekam semua ucapan dan perbuatannya selama hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan bersaksilah kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65 Pemirsa, bila kita perhatikan ayat tersebut, tidak disebutkan secara khusus bahwa sidik jari menjadi alat perekam perbuatan manusia selama hidup. Tapi secara umum, kaki dan tangan dapat menjadi saksi apa yang terdahulu kita kerjakan di semasa hidupnya. Pemirsa beriman, sidik jari memang merupakan sebuah kartu identitas bagi kita yang memilikinya. Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Kuasa, sehingga menciptakan sidik jari setiap orang yang ada di dunia ini berbeda-beda. Namun, asumsi sidik jari yang dapat merekam itu ternyata memang benar, tapi hanya dapat merekam audio saja, tidak dapat merekam secara visual. Dan ketika di hari akhirat nanti, kaki, tangan, dan kulitlah yang menjadi saksi kita, sedangkan mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala.